Intro Bismillah, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, Alhamdulillah di kesempatan ini Tentunya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Baik sudah lama ya, kita tidak berbicara tentang kesehatan Dan kali ini Alhamdulillah kita berkesempatan lagi Ya dan insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali tentang kesehatan Nah Alhamdulillah saya telah hadir ya di klinik Nur Shifa Klinik dokter Rafqi Yanwar yang beliau juga pernah mengisi di Salam TV sebelumnya Insya Allah Setup ya Alhamdulillah Insya Allah Udah lama kali ya Ya nyapa dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Salam TV ya Insya Allah Alhamdulillah udah lama gak ketemu Mas Fatur ini Udah kayaknya semenjak Corona kali ya Yang lagi apa-apanya Alhamdulillah udah terlewati Udah terlewati Alhamdulillah Nah jadi sudah banyak pembahasan dulu ya tentang kesehatan Insya Allah yang kita bahas dan tentunya mudah-mudahan juga dapat mengedukasi karena ya kesehatan penting kan Ya sangat penting sekali jadi memang itu pilar kehidupan yang paling kita jaga adalah kesehatan Kesehatan Iya betul Iya Kalau kesehatan sudah terganggu ya aktivitas lain pun Terganggu Terganggu Oke seperti biasa dok Kalau dulu kan langsung nih ke studio kan Alhamdulillah kami berkesempatan Ini datang ke kliniknya beliau Masya Allah Klinik Nurus Syifa Jadi sebelumnya itu kontekan udah lama ya Udah lama nih Kapan kita bisa ngobrol tentang kesehatan lagi Banyak faktor-faktor Alhamdulillah hari ini bisa lagi Alhamdulillah Jadi ini klinik ini dok Sebelumnya kan di rumah sakit Iya benar Iya jadi Alhamdulillah memang Klinik ini kita rintis sejak tahun Awalnya 2014 Tahun 2014 kita buat praktek dulu Kemudian Karena lihat minat masyarakat Dan juga ada Tempat bagi kita untuk melakukan praktek kesehatan Kita tahun 2015 merubah ini menjadi klinik Klinik rawat jalan Kemudian tahun 2018 Alhamdulillah Bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan Sebagai provider resmi Dan sampai sekarang Sudah beroperasi kurang lebih 6 tahun ya Betul-betul Nah 7 tahun lah saya rasa ya Sejak 2016 Dan Kesempatan kali ini juga Alhamdulillah kita ada dokter Umumnya sudah ada 3 orang Dokter giginya juga ada Iya-iya Dan Kita menambahkan fasilitas unggulan Yaitu ada whisky disini Oh Iya-iya insya Allah Berarti Lepas dari rumah sakit Berarti fokusnya sekarang disini Iya benar Jadi Alhamdulillah Tempat Seorang dokter boleh berpraktik dimana saja Iya-iya insya Allah Boleh dipraktik mandiri Klinik dan Rumah sakit Jadi Saat ini memang Saya dan teman-teman memilih untuk Kita buka klinik Iya-iya insya Allah Mudah-mudahan terus berkembang Amin Amin Nah dan Sahabat semua Alhamdulillah Di kesempatan ini Kita juga akan Membahas Suatu tema yang menarik Jadi dok sebelumnya Di media sosial Di pemberitaan-pemberitaan Saya ketika Buka handphone itu Banyak pemberitaan Salah satunya Apa namanya Tentang stunting Iya Tentang stunting Dan juga saya membaca Ada gerakan Menjadi Orang tua Orang tua asuh Ya untuk penjagaan stunting Artinya ini kan kalau udah Ada gerakan seperti ini Berarti kan Apa ya Penting gitu Masalahnya ini Masalah yang gak sepele gitu Tentang stunting ini Tapi ya banyak juga Masyarakat yang tentunya harus Banyak belajar Teredukasi Kita bahas itu sekarang Baik Tentang stunting Ya mungkin di awal Biasalah dok Stunting itu apa Karena mungkin itu kan Istilah ya Karena Perlu kita jabarkan Biar Semua orang tahu gitu Stunting itu apa Jadi Mas Fathor Dan Pemirsa Salam TV Jadi kita harus Mengerti dulu Apa arti stunting Sebenarnya Jadi stunting itu Sebenarnya kondisi Gagal tumbuh Pada anak balita Ya Di bawah Usia 5 tahun Makanya kita sebut balita ya Akibat kekurangan Gizi kronis Ini Mas Fathor Kronis ini kan Yang berangsur Berlama-lama Dalam waktu yang lama gitu Sehingga Anak terlalu pendek Untuk usianya Jadi Gampangnya itu Melihat anak itu Dari keperawakannya Kok dia lebih pendek Ya Dari usia Yang semestinya Di bawah rata-rata Apakah dia hanya Berperawakan pendek Tidak Nah jadi Kembali lagi ya Dia kondisi gagal tumbuh Pada anak balita Dengan kondisi Gizi yang terlalu Berangsur lama-lama Kekurangan Gizinya Sehingga Berdampak pada Tumbuhnya Tumbuh tingginya Berat badannya Dan memiliki Pemberat Atau Penyakit Oh Nanti akan Berpengaruh juga ya Iya Kenapa ini jadi Fokus bagi Indonesia Karena Satu dari Empat Anak Indonesia ini Kalau di Studi Sudah ada Kurang lebih 5 juta Anak Indonesia Yang mengalami stunting Itu jumlah angka Yang tidak sedikit lah Tidak Itu sangat tinggi Bayangkan Di populasi Tahun 2010 Ada 210 juta Penduduk Indonesia Iya Ada 5 juta Anak yang mengalami Stunting Dan ini Sangat Berdampak Pada Kesehatannya Gitu ya Selain Berperawakan pendek Dia juga Memiliki Faktor penyakit Penyakit Pemberat Yang dialami Kemudian Sangat Berdampak Sama Sosial Kesehatannya Apa Saja sih Sebenarnya Yang membuat Dampak Stunting Itu Dialami Sama anak Iya Iya Kita lihat Kalau stunting Itu Pertama Dia rentan Sama penyakitnya Sudahlah Dia kurus Dia Tampak Seperti pendek Nah Rentan Sama yang Namanya Sakit Dia lebih sering Demam Batuk Pilek Kemudian Berdiobati Tidak Sembuh Sembuh Kemudian Berdampak Sama Kecerdasan Mas Faktor Oh Makanya Itu Jadi Pusat Perhatian Sekarang Iya Kok Di usia Sekarang Ngomongnya Belum Lancar Oh Itu Termasuk Tanda-tanda Juga Iya Kemudian Kok Seusia Sekarang Dia Masih Lebih Pendek Iya Iya Kemudian Di usia Sekarang Ini Interaksinya Kurang Sama Orang Tuanya Jadi Sebagai Pihak Orang Tua Pasti Aware Dengan Hal Ini Dia Akan Mengajak Anaknya Ke Fasilitas Kesehatan Untuk Berobat Sudah Menurunkan Produktivitas Dari Orang Tuanya Dia Harus Cuti Kerja Anaknya Tidak Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Tidak Produktif Dia Sebagai Anak Dan Juga Orang Tuanya Oke Jadi Stunting Itu Tumbuh Kembang Kalau Secara Apa Simpelnya Untuk Masyarakat Tumbuh Kembang Pada Seorang Anak Yang Intinya Di bawah Rata-rata Apalagi Kalau Misalkan Kita Melihat Orang Tuanya Yang Misalkan Badannya Tinggi Itu kan Faktor Kita Mengetahui Orang Tuanya Posturnya Ideal Tapi Anaknya Kecil Itu Bisa Kemungkinan Jadi Mesti Kita Tahu Ada Anak Yang Berperawakan Pendek Ada Anak Yang Berperawakan Pendek Tapi Mengidap Sakit Kurang lebih Yang mengarah ke stunting Itu yang ini Yang ada sakit Karena Dalam masa Pertumbuhan Anak itu Sangat butuh Yang namanya Nutrisi Mas Sepat Kemudian Butuh Kesehatan Yang Prima Agar Tumbuh Kembang Itu Optimal Nah Pada Anak Stunting Itu Tidak Bisa Berlanjut Dia Terus Berputar Sama Kondisi Kesehatannya Sama Tumbuh Kembang Tidak Maju Maju Tidak Itulah Kurang lebih Kenapa Kita Bisa Bilang Terus Tadi Berarti Kalau Misalkan Berarti Perlu Perlu Orang tua Itu Tahu Dan Kan ada Program Posyandu Ya Benar Posyandu Itu Untuk Bisa Minimal Perbulan Diukur Ditimbang Itu Berarti Sebetulnya Wajib Diikuti oleh Masyarakat Mas Factor Jadi Sebenarnya Anak Pada Stunting Itu Bukan Sensalah Mutlak Pada Anaknya Sendiri Tidak Anaknya Gak tahu Apa-apa Yang tahu Itu Sebenarnya Pihak Orang tua Dan Juga Mungkin Saudara Di Sekitarnya Itulah Bentuk Kepedulian Kita Untuk Menjaga Kepada Anak Yang Mengalami Stunting Tadi Nah Apa Aja Yang Bisa Menyebabkan Anak Itu Bisa Muncul Masalah Stunting Dari Saat Masa Kehamilan Berarti Dari Masa Kehamilan Juga Harus Diperhatikan Apa Aja Yang Bisa Apa Jadi Pada Masa Kehamilan Itu Ibu Sudah Sudah Dianjurkan Untuk Kontrol Sama Tenaga Kesehatan Minimal 6 Kali Dua Kali Wajib Sama Dokter Dengan USG Untuk Ngeliat Kira-kira Berat Badan Anaknya Dan Postur Anaknya Pada Berarti Kan Ada Anggapan Gini Kalau Di Masyarakat Yang Penting Orang Tuanya Merasa Sehat Aman Ya Udah Berjalan Salah Dia Harus Memastikan Kondisinya Itu Normal Baik Pada Ibu Hamil Dan Pada Balita Yang Menderita Stunting Jadi Pada Saat Ibu Hamil Ada Kriteria Kita Mengatakan Ini Adalah Kehamilan Yang Normal Nah Wajib Kontrol Salahnya Mungkin Yang Terpinggirkan Di Kota Atau Kurang Mendapatkan Edukasi Tidak Melakukan Kontrol Sama Tenaga Kesehatan Bahkan Sekarang Pemerintah Sudah Menganjurkan Ibu Hamil Untuk Kontrol Dengan Dokter Yang Memiliki WSG Maka Maka Ditanggung Sama BPJS Ditanggung Di Cover Alhamdulillah Permen Kesnya Sudah Keluar Tahun Ini Untuk Klinik Klinik Menyediakan WSG Ataupun Dokter Yang Berkopetan Untuk Melakukan WSG Untuk Mengurangi Angka Keterjadian Tadi Tanting Tadi Kok Bisa Pada Saat Ibu Hamil Bisa Melakukan Tanting Ibu Hamil Ini Akan Melahirkan Anak Yang Punya Kriteria Berat Badan Normal Sama Tinggi Badan Normal Panjang Badan Kita Bila Itu Akan Berdampak Sama Tumbuh Kembang Dia Sampai Jadi Anak Jadi Itu Suatu Siklus Kita Nggak Bisa Menyalahkan Saja Balitanya Tapi Kita Harus Melihat Sejak Ibu Hamil Tadi Gimana Kadang Udah Takdirnya Akhirnya Kayak Gitu Kadang Akhirnya Seperti Itu Jadi Kembali Lagi Kalau Keposyandu Itu Adalah Salah Satu Bentuk Promosi Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan Memang Wajib Kalau Kita Punya Anak Apalagi Balita Usia 6 Bulan Ke Atas Terutama Kita Bawa Keposyandu Kita Bawa Sama Ibu Perawat Bidannya Kalaupun Ada Dokternya Yuk Kita Ukur Tinggi Badan Sama Berat Badan Wajib Diukur Setiap Bulan Pada Anak Berarti Tadi Di awal Di masa Kehamilan Kita Harus Aware Dengan Apa yang Dianjurkan Pemerintah Juga Jangan Sampai Merasa Baik Baik Aja Ibunya Sehat Bisa Beraktifitas Akhirnya Sehat Sepertinya Bayi Itu Ujung Kita Tidak Tahu Oke Dok Kita Tahan Dulu Ya Sahabat Semua Kita Akan Bahas Lagi Namun Kita Akan Arehat Dulu Jangan Kemana Mana Baik Kita Lanjutkan Kembali Sahabat Semua Pembahasan Gila Tentang Stunting Jadi Dok Tadi Kan Kita Harus Mencegahnya Dari Awal Kehamilannya Nah Kemudian Tapi Sebelum Pencegahan Kira-kira Saya Pengen Tahu Dulu Penyebabnya Tadi Pertama Di masa Kehamilan Kurang Terkontrol Kemudian Setelah Itu Jadi Faktor Penting Selain Itu Adalah Nutrisi Nutrisi Ini Kan Banyak Kalau Kita Bahas Ada Protein Ada Karbohidrat Ada Lemak Ada Satu yang Paling Penting Zat Besi Jadi Kenapa Zat Besi Sangat Berpengaruh Pada Anak Dan Juga Ibu Hamil Zat Besi Itu Adalah Salah Satu Komponen Darah Mas Menunjang Menunjang Untuk Membawa Oksigen Tadi Agar Oksigen Tadi Terdistribusi Keseluruh Jaringan Tubuh Kalau Zat Besinya Cenderung Rendah Anak Jatuh Pada Kondisi Yang Kita Sebut Anemia Atau Pemdara Tadi Direntan Terhadap Kondisi Stunting Apakah Hanya Zat Besi Tidak Ada Protein Protein Itu Salah Satu Komponen Pembentukan Dalam Tubuh Yang Berperan Penting Dalam Pertumbuhan Nah Itulah Pentingnya Kenapa Anak Sejak Balita Disarankan Minum Asi Ibu Asi Adalah Susu Yang Paling Terbaik Untuk Anak Kita Paling Murah Gak Mesti Beli Hanya Dipicu Hanya Distimulasi Pada Saat Kelahiran Dan Diberikan Wajib 6 Bulan Kelahiran Pada Anak Setidaknya 6 Bulan Makanya Sekarang Gerakan Asi Pada Ibu Lulus S1 Asi 1 Tahun Kenapa Untuk Memunculkan Lagi Gairah Kita Sama Anak Dan Ibu Menyusui Anak Kurang Lebih 6 Bulan Sampai 2 Tahun Kalau Konsep Islam Rata 2 Tahun Ada Minimanya Tapi Intinya Harus Asi Adalah Makanan Terbaik Bagi Anak Yang Lahir Sampai Dia Usia 6 Bulan Begitu Menginjak Usia 6 Bulan Ke Atas Baru Boleh Didampingi Sama Makanan Yang Lain Jadi Jangan 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 Salah Teman Salam TV Tidak Boleh Kita Langsung Terburu Memberikan Makanan Pendamping Sama Anak Bayi Kita Kita Kasih Dia dulu Asi Asi Itu adalah Makanan Terbaik Pada Bulan Pertama Ada Kolostrum Itu Untuk Membantu Imunitas Dan Juga Daya Tahan Tubuhnya Kita Tidak Dapat Itu Dari Susu Formula Sebagi Baiknya Susu Formula Semahal Mahalnya Tetaplah Asi Yang Paling Baik Jadi Gimana Supaya Kita Mencegah Stunting Pada Anak Kita Kalau Misalkan Ibunya Mungkin Tidak Terlalu Baik Kondisi Berikan Dia Asi Setiap Ibu Yang Melahirkan Insya Allah Punya Asinya Ya Kalau Misalnya Sudah Berusaha Apa Boleh Buat Kita Cari Dosis Sosu Formula Yang Paling Baik Untuk Anak Tapi Tetaplah Berkonsultasi Sama Kesehatan Jangan Ilmu Baik Komputer Internet Gitu Ya Ini Yang Bagus Atau Ilmu Tanya Tanya Saya Rasa Kita Indari Itu Kita Langsung Bertanya Sama Kesehatan Dokter Dan Bidannya Mana Yang Terbaik Buat Anak Kita Jadi Selain Adanya Kayak Masa Fatur Bilan Tadi Pada Masa Ketamilan Kurang Melakukan Kontrol Kurang Nutrisi Dan Juga Suplementasi Dari Asi Dan Protein Harus Dijaga Berarti Sang Ibu Pun Setidaknya Harus Menjaga Makanan Juga Ya Benar Jadi Asi Itu Kan Terbentuk Begitu Saja Dari Sistem Ibu Yang Sudah Melahirkan Anak Dia Akan Terus Mencari Nutrisi Tadi Untuk Disalurkan Dalam Bentuk Asi Kepada Anak Jadi Memang Ibu Pun Harus Kita Jaga Kesehatan Yang Pada Saat Itu Juga Kemudian Setelah Itu Kira Kira Apa Dok Penyebab Penyebab Lainnya Atau Efek Yang Ditimbulkan Efek Yang Ditimbulkan Ketika Anak Mengalami Stunting Tadi Kan Kita Sudah Sebut Secara Sekilas Tumbuh Kembang Anak Di bawah Rata Rata Dari Segi Postur Jadi Kalau Stunting Ini Kita Biarkan Berlama Lama Ini Sangat Berpengaruh Sama Kecerdasan Anak Kita Jadi Anak Kita Tadi Yang Kita Harap Meneruskan Cita Kita Kita Nggak Bisa Berekspektasi Lebih Tinggi Sama Dia Karena Dia Sakit Sebenarnya Stunting Itu Sebenarnya Sakit Sebenarnya Dia Tidak Bisa Tumbuh Kembang Seperti Biasanya Dia Nggak Bisa Cerdas Di Usianya Jadi Itu Suatu Awareness Yang Harus Kita Jaga Kenapa Mas Fatru Bilang Sampai Ada Orang Tua Asuh Ada Yang Memberikan Bantuan Karena Memang Ini Kondisi Yang Harus Segera Ditangani Berarti Kalau Misalkan Ini Terjadi Terus Menerus Kemudian Angka Bertambah Regenerasi Kita Buruk Jadi Tidak Mesti Kita Menyalahkan 100% Kepada Pendidikan Kesehatan Seorang Anak Balita Tetap Harus Kita Pantau Sudah Tercukupi Belum Nutrisi Anak Kita Hal Yang Paling Gampang Itu Adalah Datang Ke Pos Yandu Bapak Ibu Datang Ke Tempat Fasilitas Kesehatan Kalau Di kampung Kampung Sering Ada Pengumuman Kadang Kalau Di Kampung Itu Ikut Ketua Masjid Ibu Nanti Hari Senin Datang Ke Pos Yandu Untuk Pemeriksa Anak Itu Jangan Diabaikan Karena Di situ Nanti Dilihat Berapa Tinggi Badan Anak Kita Berapa Yang Berat Badan Anak Kita Gimana Status Vaksinasinya Kemudian Imunisasinya Di Tengah Marahnya Orang Tidak Mau Berimunisasi Disitulah Pos Yandu Berperan Untuk Memberitahukan Kepada Orang Tua Yang Namanya Imunisasi Itu Tindakan Yang Tepat Terus Seperti Apa Karena Gini Sebagian Orang Kalau Yang Pengetahuannya Kurang Apa Ikutan Yang Yang Penting Anak Anak Bisa Main Sehat Dan Dia Pun Memberikan Makanannya Bagus Menurut Dia Menurut Dia Tapi Kalau Kita Konsultasikan Kita Bisa Mendapatkan Informasi Yang Tepat Karena Di Pos Pelayanan Terpadu Itu Di Klinik Di Puskesmas Rumah Sakit Sudah Diberitahukan Sama Petugasnya Edukasi Gizi Yang Baik Kepada Anak Jadi Kalau Kita Belum Paham Tidak Ada Salah Kita Langsung Ke sana Dan Kalau Memang Ada Pemberitah Ibu Datang Ke Pos Pian Duk Pada Saat Ini Datang Ukur Tinggi Badan Berat Badan Anak Ibu Ukur Nutrisi Seperti Apa Apakah Dia Sakit Yang Perlu Kita Tangani Segera Atau Hanya Batuk Pilat Biasa Kan Kita Tidak Pernah Tahu Batuk Pilat Berarti Itulah Makanya Makanya Saya Sering Sering Gerakan Orang Tua Asuh Untuk Stunting Berarti Emang Cukup Luar Biasa Regenerasi Kita Malah Makin Tertinggal Dari Segi Kepintaran Kemudian Juga Postur Nggak Mungkin Nanti Dia Pengen Masuk Tentara Tapi Benar Karena Kan Ya Pasuk Tentara Lagi Harus Ada Tinggi Badannya Sekian Sudah Diatur Kan Gitu Kemudian Kalau lah Sang Ibu Saja Sudah Mendapatkan Nutrisi Yang Kurang Bagaimana Dengan Anaknya Anaknya Juga Harus Butuh Nutrisi Yang Lebih Tinggi Lagi Untuk Ketertinggalan Yang Tadi Ini Sebuah Siklus Kita Mengobati Tidak Hanya Anaknya Saja Tapi Mengobati Semua Siklus Tadi Coba Kita Perhatikan Apakah Ibu Hamil Di Sekitar Kita Sudah Mendapatkan Pelayanan Yang Baik Nutrisinya Sudah Tercukupi Anak-anak Kita Bagaimana Selanjutnya Itu Akan Berlanjut Sampai Dewasa Sangat Berdampak Sama Dewasa Bayangkan Anak Seusia Dia Yang Harus Tinggi Badannya Sekian Dia Berperawakan Pendek Berperawakan Pendek Itu Sudah Sudah Bisa Dicurigai Stunting Itu Kalau Pertumbuhan Tinggi Badan Kan Ada Masanya Tadi Kan Kita Sudah Sempat Bicara Masalah Protein Dan Zat Besi Dia Mengejar Nutrisi Pada Anaknya Tunggu Terus Tapi Kalau Kurang Dan Sampailah Dia Di Masa Remaja Sulit Untuk Mengejar Lagi Makanya Kenapa Digalakkan Tadi Adanya Promosi Kesehatan Dalam Orang Tua Asuh Bantuan Bantuan Sosial Karena Memang Harus Langsung Gitu Betul Berarti Jangan Menutup Mata Juga Kalau Misalkan Ada Orang Yang Gini Dok Karena Misalkan Alasannya Kekurangan Kekurangan Dari Segi Kehidupan Tapi Tetap Aja Sebetulnya Harus Dia Datang Konsultasi Nanti Kalau Sudah Ada Apa Yang Harus Dilakukan Biasa Sebetulnya Kalau Makanan Makanan Tersedia Yang Dibutuhkan Itu Kayaknya Tidak Terlalu Mahal Enggak Jadi Kata Kuncinya Yang Pertama Adalah Datang Ke Posyandu Saya Tidak Punya Duit Tidak Usah Karena Disana Adalah Pusat Bagi Masyarakat Untuk Secara Bebas Tanpa Memperhatikan Finansial Kondisi Finansial Orang Kau Masa Ada Bantuan Juga Seperti Ada Kue Vitamin Selalu Diberikan Kita Tahu Ibu Anaknya Stunting Pemerintah Harus Memberikan Bantuannya Kepada Masyarakat Oh Ibu Anaknya Kondisinya Sepertinya Ada Sakit Harus Berobat Tapi Saya Tidak Punya Uang Pakai BPJS BPJS Itu Ada Yang Mandiri Ada Yang Dari Pemerintah Kemungkinan Besar Ibu Sudah Dapat Dari Pemerintah Bisa Dipakai Mas Fatur Jadi Finansial Itu Bukan Jadi Alasan Sebenarnya Tapi Kepedulian Kita Bagaimana Caranya Kita Segera Mengobatin Anak Stunting Ini Selesai Mas Stunting Oke Kalau Di usia Berapa Kita Harus Apa Ya Memperhatikan Anak Itu Untuk Mencegah Stunting Kan Nanti Nggak Mungkin Kalau Udah Dewasa Udah Remaja Kita Baru Apa Ya Baru Wear Kayaknya Ini Anak Kurang Kan Mau Kita Genjot Pun Kayaknya Nggak Maksimal Jadi Dari Usia Berapa Kan Tadi Memang Dari Kehamilan Sampai Usia Berapa Yang Harus Kita Pantau Terus Jadi Itulah Kenapa Adanya Apa Bahasa Seribu Hari Kehidupan Pada Anak Seribu Hari Kehidupan Itu kan Kalau Kita Hitung-hitung Dalam 365 Hari Tiga Tahun Itu Tiga Tahun Tiga Tahun Kategori Stunting Ini Lebih Dititik Beratkan Pada Usia Balita Bawa Lima Tahun Nah Bagaimana Kita Monitorinya Sejak Dia Lahir Sudah Harus Kita Pantau Sejak Lahir Berikan Dia Asi Terus Asi Dia Asi Asi Tidak Dibayar Diberikan Allah Sama Anak Secara Gratis Mau Berapa Kali Dia Asi Kasih Nanti Setelah Usia 6 Bulan Baru Ada Pendampingnya Masuk Usia Satu Tahun Mulailah Dipanggil Posyandu Imunisasi Sudah Berjalan Dari Usia Dia Melahirkan Sudah Dapat Dia Sampai 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun Nah Sejak Dia Sudah Dilahirkan Sampai Dia Usia 5 Tahun Wajib Kita Tahan Lagi Masya Makin Seru Balik Lagi Sahabat Semua Di Bincang Sehat Masya Allah Pembahasan Yang Sangat Menarik Dan Sangat Penting Terutama Bagi Orang Tua Yang Tentunya Mempunyai Anak Kecil Apalagi Yang Menikah Dok Harus Banyak Menyerap Ilmu Agar Melahirkan Nantinya Generasi Yang Luar Biasa Tadi Kita Membahas Seribu Hari Pertama Harus Memang Betul-betul Dipantau Apa Hal-hal Yang Harus Kita Berikan Di Seribu Hari Jadi Sejak Dia Lahir Dia Harus Kita Pastikan Sudah Mendapatkan Makanan Terbaik Dari Ibunya Itu Asia Sampai 6 Bulan Kehidupan Kemudian Di atas 6 Bulan Baru Kita Berikan Makanan Pendamping Seperti Bubur Saring Atau Bubur Bubur Dibuat Dibuat Sudah Diajarkan Nama Tenaga Kesehatan Ini Bu Yang Harus Kita Tambahin Di Komponen Makanan Anak Apa Cenderung Protein Bisa Dari Daging Ikan Yang Dihaluskan Kemudian Sayur-sayuran Nasi Dan Sebagainya Dibentuk Bubur Sampai Usia Dia 2 Setahun Kemudian Asinya Bisa Lepas Kalau Bisa Jangan Lepas Asi Eksklusif Sampai Usia 2 Tahun Nah Setelah Di atas 2 Tahun Bebas Kita Sudah Bisa Berikan Makanan Pendamping Tapi Yang Namanya Susu Mungkin Sudah Bisa Ditambah Susu Formula Disesuaikan Dengan Kondisi Usianya Baru Saya Setuju Kita Berikan Susu Formula Di atas Usia 2 Tahun Kok Masih Susu Lagi Susu Paling Gampang Ibu Cara Buatnya Kemudian Dia Penuh Dengan Nutrisinya Termasuk Komplit Jadi Kalau Ibu Mungkin Kurang Dari Segi Nutrisi Anaknya Bantu Dia Dengan Susu Tapi Memang Susu Tidak Kita Bungkiri Banyak Glukosanya Atau Gulanya Jadi Tetap Makanan Yang Kita Sodorkan Kepada Anak Kita Tadi Misalnya Kalau Beli Daging Mahal Belilah Ikan Mungkin Ikan Itu Murah Tapi Proteinnya Tinggi Kemudian Sayuran Dari Vitamin Itu Kemudian Kita Pastikan Lagi Di Posyando Kira-kira Anak saya Sudah Sehat Belum Tetap Harus Dipastikan Jangan Hanya Karena Kita Sudah Sering Makan Rupanya Anak Ibu Tidak Tinggi Tapi Gemuk Kurang Juga Kurang Tinggi Berarti Harus Ada Yang Disesuaikan Pada Saat Itu Nah Inilah Yang Harus Kita Jaga Selama Dia Usia 5 Tahun Tapi Biasanya Kan Ada Berat Ada Ukuran Ideal Antara Tinggi Panjang Dan Juga Berat Itulah Di Posyando Kita Ukur Antropometrinya Jadi Berat Badan Dan Tinggi Badannya Berdasarkan Usia Disesuaikan Dengan Usia Dia Kira-kira Kalau Usia Segini Udah Normal Belum Tengok Grafiknya Itu Ada Ini Yang Harus Diketui Orang Tua Yang Hanya Ah Masih Hidup Kok Kemudian Kan Kita Abai Kadang Kan Wah Banyak Minum Susu Kok Dia Susu Tentu Kan Tadi Saya Bilang Susu Itu Memang Banyak Vitamin Tapi Kan Cenderung Gula Dan Kalori Proteinnya Belum Tentu Kita Dapat Dari Satu Susu Makanya Tetap Diberikan Tambahan Makanan Pendampingnya Apalagi Di Jaman Sekarang Banyak Sekali Makanan Yang Kita Dapati Tinggi Kalori Iya Betul Tapi Tidak Tinggi Protein Bapak Ibu Anak Ini Butuh Tinggi Kalori Tapi Tinggi Protein Jadi Semua Komponen Dalam Tubuhnya Berfungsi Dengan Baik Oke Kalau kita Lihat Zaman Sekarang Ya Kalau Dibandingkan Dulu Kayaknya SMP Itu Postur Tubuhnya Itu Kecil Pendek Itu tanpa Disadari Bisa jadi Itulah Dampak Dari Stunting Jadi Jangan Senang Kalau Dibilang Pendek Karena Kita Masih Bisa Mengajar Tinggi Badan Kita Itu Ideal Kalau Misalkan Di Keluarga Kan Sekarang Banyak Juga Ayahnya Tinggi Tapi Anaknya Jauh Timpang Biasanya Kita Lihat Faktor Keturunan Juga Jadi Selama Anak Itu Masih Usia Balita Khususnya Sampai Usia Remaja Pertumbuhan Tulang Itu Masih Tetap Akan Terus Berjalan Nah Kalau Memang Diturunkan Secara Genetik Itu Sedikit Bukan Nggak Ada Pasti Mungkin Ada Beberapa Tapi Bukan Berarti Ibu Kita Pendek Bapak Kita Pendek Anak Kita Pendek Enggak Itu Suatu Pemikiran Yang Salah Gitu Atau Bapaknya Tinggi Pasti Anaknya Tinggi Belum Tentu Jadi Kita Pasti Mayoritas Sebagai Orang Tua Nggak Mengejar Tinggi Yang Mungkin Optimal Gitu Pokoknya Anaknya Ganteng Seusianya Tinggi Badan Berat Sesuai Dari Nutrisinya Dia Butuh Protein Kemudian Dia Butuh Olahraga Nanti Di usia Di ASD Sampai Atas Gitu Ya Nah Itu Yang Harus Kita Jaga Memang Kalau Misalkan Dia Stunting Sampai Menikah Sampai Menikah Dia Bisa Turun Nggak Ke Generasinya Jadi Otomatis Atau Bisa Diperbaiki Nah Itu Poin Penting Juga Kok Bicara Stunting Sampai Menikah Penting Bapak Ibu Karena Remaja Putri Sudah Mengalami Siklus Hype Tadi Kita Bicara Zat Besi Itu Adalah Satu Komponen Darah Begitu Dia Hype Cenderung Kondisi Zat Besinya Turun Makanya Di Post Gizinya Agar Lebih Baik Dan Melahirkan Anak-anak Yang Cerdas Jadi Jangan Salahkan Balitanya Aja Dari Kita Sebagai Orang Tua Juga Harus Paham Kondisi Ke Gizi Gita Gimana Gitu Kalau Kurang Nah Itulah Makanya Kadang Ada Konseling Pranikah Apakah Kita Memang Sudah Sehat Apakah Kita Sudah Ideal Sebagai Orang Tua Nantinya Gizi Gizi Gita Bagaimana Apa Yang Perlu Kita Buat Itu Harus Diajarkan Terus Calon-calon Orang Tua Nanti Jadi Memang Sudah Dijaga Kualitas Gizinya Sejak Remaja Putri Sampai Dia Ibu Hamil Sampai Nanti Anak Untuk Mencegah Stunting Berarti Dampaknya Sangat Luar Biasa Berawa Dari Keluarga Yang Dia Menjadi Kualitas Menurun Dari Segi Intelektual Postur Apalagi Nanti Untuk Negara Jadi Saya Berpesan Kalau bisa Bila Ada Anak Yang Khususnya Balita Yang Ibu Rasa Bapak Rasa Tidak Berperawakan Sepada Usia Pada Umumnya Perkembangannya Jauh Ditambah Dia punya Penyakit Katakanlah Dia kadang Demam Naik turun Hilang Lagi Nanti Demam Lagi Atau Batuk Berkepanjangan Bawalah Dia Berobat Bawalah Dia Kontrol Ke Post Pelayanan Terpadu Ataupun Post Kesmas Ataupun Klinik Dimanapun Itu Kita Pastikan Dia Bukan Stunting Karena Itu Sangat Berpengaruh Sama Generasi Kita Itu Itu Oke Oke Dok Sebagai Penutup Di Kesempatan Ini Yang pertama Berarti Harus Apa ya Yang mau menikah Harus Banyak Pengetahuannya Karena Akan Melahirkan Generasi Selanjutnya Kemudian Juga Bagaimana Dia setelah Mempunyai Anak Harus Apa yang Diberikan Untuk Anaknya Apa ya Ciri-ciri Paling mudah Dikenali Oleh Orang tua Kita Tadi kan Itu ya Dok ya Anak kita Tidak berkembang Dengan semestinya Antara usia-usia Yang seharusnya Kemudian Juga Perawakannya Pendek Berarti Dari segi Perkembangan Bicara Pengaruh Sangat Berpengaruh Sangat Mempengaruh Karena Anak Yang Mau Bisa Ngomong Kemudian Bisa Memberikan Respon Balik Kepada Orang Tuanya Dia Butuh Perkembangan Otaknya Dia Sangat Butuh Yang namanya Nutrisi Kalau Pada Anak Stunting Bisa Dipastikan Gizinya Kurang Berarti Yang Maaf Nih Dok Jaman Sekarang Istilahnya Telat Mikir Generasi Micin Ini Bukan Maksudnya Ini Hati-hati Itu Bisa Jadi Tanpa Mengesampingan Micin Micin Ini Istilah Penyedak Mereka Tapi Memang Kan Yang Paling Penting Itu Tadi Ada Makanan Yang Berprotein Ada Suplemen Yang Bisa Kita Dapatkan Untuk Generasi Kita Nah Ini Sangat Berdampak Sama Kehidupan Dia Selanjutnya Kalau Kita Biarkan Anak Stunting Tidak Semestinya Dia Akan Meninggal Ataupun Tentusan Sakit Tidak Tapi Sangat Berpengaruh Sama Kecerdasan Dia Kualitas Hidup Dia Dimana Mungkin Orang tua Sangat Sangat Pengen Anaknya Mampu Belajar Berpendidikan Lebih Tinggi Mampu Menghafal Tapi Jangan Salah Kita Harus Tetap Menjaga Nutrisi Dia Jadi Yang namanya Anak-anak Masih butuh Yang namanya Nutrisi Yang Tinggi Istirahat Yang Seimbang Sama Baru Kita Berikan Dia Tuntutan Dalam Belajar Ataupun Mengapa Kehidupan Dia Sebagai Anak Oke Oke Insyaallah Hal yang Sangat Menarik Luar biasa Jadi orang tua Jangan sampai Menutup Mata Dan juga Jangan Males Kalau ada Kosiandu Yang Mengumumkan Segala Macem Karena Tidak Dibebani Biaya Apalagi Kalau Konsultasi Biar Tindakan Ini Apa Yang Seharusnya Dilakukan Bagi Mengingat Orang tua Misalkan Di sisi lain Sibuk Bekerja Tapi Ada hak Anak Juga Yang harus Terpenuhi Mungkin Pesan Terakhir Untuk Sahabat Semua Bagaimana Menyikapi Tentang Stunting Ini Jadi Sahabat Salam TV Bapak Ibu Sekalian Yang Sudah Mendengarkan Ini Kami Khususnya Dari Tenaga Kesehatan Berterima Kasih Kepada Salam TV Sudah Memberikan Kesempatan Untuk Memberikan Informasi Penting Mengenai Stunting Ini Jadi Boleh Boleh Kita Mulai Dari Keluarga Kita Sendiri Dari Anak Anak Kita Keponakan Kita Saudara Kita Dari Generasi Usia Tadi Di Bawah 5 Tahun Mari Kita Lihat Adakah Yang Perlu Kita Bantu Dari Sisi Nutrisinya Atau Kalau Bapak Ibu Berkesempatan Dalam Memberikan Dana Pada Mereka Karena Memang Sosial Ekonomi Itu Sangat Berperan Penting Pada Anak Dan Juga Semangat Itu Yang Paling Penting Kepada Orang Tuan Semangat Semangat Untuk Yuk Kayaknya Anak Kita Ini Perlu Kita Bawa Ke Tempat Tempat Kesehatan Tadi Seperti Posyando Klinik Musyik Agar Generasi Kita Yang Berjalan Dengan Baik Tidak Ada Kata Yang Membenarkan Bahwasanya Kita Bangsa Asia Ini Memang Orangnya Pendek Tidak Saya Tidak Setuju Akan Hal Itu Dan Saya Rasa Teman Teman Medis Pun Tidak Tapi Karena Nutrisi Tadi Kita Ketertinggalan Kemudian Pengetahuan Kita Kurang Bisa Jadi Tapi Kalau Itu Kita Kejar Kita Bisa Setara Sama Siapa Apa Kita Bisa Berdiri Sama Tegap Sama Mereka Jadi Untuk Anak Kita Ini Harus Kita Jaga Mulailah Dari Keluarga Sendiri Bapak Karena Ini Tadi Satu Dari Lima Juta Penduduk Palita Tadi Ada Yang Stunting Kan Banyak Jadi Marilah Kita Ajak Mereka Agar Angka Stunting Ini Terus Menurun Jadi Saya Berpesan Itulah Baik Insyaallah Kalau Stunting Menurun Dan Insyaallah Kualitas Orang Khusususnya Di Indonesia Ini Di Keluarga Kita Itu Kualitasnya Lebih Tinggi Lagi Dok Oke Masyaallah Mudah-mudahan Pembahasan ini Bermanfaat Untuk kita Semua Menambah Pengetahuan Kita Dan Tentunya Mudah-mudahan Kita Menjadi Manusia Atau Generasi Yang Lebih Kuat Lagi Dok Terima Kasih Masyaallah Nanti Kita Akan Terus Ngobrol Lagi Masalah Kesetan Terima Wujur Sampai Di Sabat Semua Semoga Mera Akan Dan Tas Merkawai Jadi Assalamualaikum Waalaikumsum 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 Terima Terima kasih telah menonton!